selamat berjumpa kembali dengan saya pada kesempatan hari ini saya akan berbagi sedikit tentang bagaimana menjalankan program DMU untuk kepentingan analisis varians atau analisis ragam pada video sebelumnya bagi yang belum mengenal DMU dan beberapa program untuk varians komponen analisis lainnya silakan browse di video saya untuk melihat apa saja program-program yang bisa digunakan untuk melakukan analisis komponen varians terutama adalah program yang tidak berbayar, tidak melanggar acipta. Oke jadi pada hari ini saya akan menunjukkan cara bagaimana kita menjalankan atau menyiapkan beberapa perangkat untuk melakukan analisis komponen variansi pada program DMU atau DMU oke langsung saja dari ini tentang tutorial DMU ya oke pertama syaratnya harus install DMU atau DMU ini harus sudah lewat oke sudah lewat nah kemudian yang kedua adalah menyiapkan driver file oke nah driver file nah driver file ini ini disiapkan menggunakan text editor karena ini adalah plain text atau text biasa saja oke editor nah apa saja kalau teman-teman biasa menggunakan windows operating systemnya tentu saja sudah mengenal namanya notepad oke nah ini yang sudah terinstall by default tapi ada beberapa program text editor lainnya ya notepad bukan satu-satunya ada lagi yang saya senang pakai ini adalah notepad plus 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 ya seperti ada widget plus plus ini juga notepad plus plus oke ada lagi namanya site editor text editor ini juga favorit saya oke jadi silahkan boleh pilih yang kedua ini ada feature highlight dan auto auto apa namanya compilation bracket kalau kita menulis bracket disini kemudian blablabla maka disini akan sudah otomatis jadi kita tidak akan kelewatan bracket oke nah jadi saya senang menggunakan yang ini notepad plus plus oke nah langsung saja saya tunjukkan bagaimana menyiapkan driver file ya yang ini oke sebelumnya saya sedikit tulis dulu supaya tidak lupa jadi driver file ini dia harus berisi keywords oke nah keywords ini ada yang wajib ada yang optional oke nah jadi yang wajib saja yang hari ini akan ya sedikit nanti tunjukkan yang optional tapi karena optional kita bisa copy paste dari template yang ada oke nah langsung saja bagaimana kita menyiapkan driver file tentu saja kita membuka file aplikasi notepad editornya notepad plus plus saya nah kalau mungkin teman-teman biasa notepad yang ini oke ini saya sudah saya buka jadi ini saya oke nah ini adalah contoh yang ini contoh driver file jadi lebih sederhana seperti ini nah jadi driver file itu berisi keywords wajib tadi dan keywords optional ini optional ini wajib ini wajib nah terus ke sini ke bawah wajib nah yang ini adalah optional nah kalau seperti ini saja ini sudah jalan nah seperti ini misalnya ini sudah selesai kita bisa jalan bahkan kalau ini tidak mau ditulis bisa juga seperti itu oke nah pedumannya adalah ini ketika membuat driver file nah ini di bagian atas ini sudah saya tulis driver file tanda pagar ini adalah untuk informasi mengenai apa teks berikutnya ini hanya informasi saja misalnya seperti ini saya menulis pagar kemudian bintang-bintang-bintang pagar kemudian teks ini dia bukan bagian dari driver file yang akan dibaca ini hanya informasi saja oke tambahan saja catatan kita sendiri nah kemudian yang keyword atau kata kunci ini nah kata kunci itu didahului dengan tanda dolar nah tamla tanda petik ya jadi itu saja tanda pagar dan tanda petik eh maaf tanda pagar dan tanda dolar nah oke jadi setiap yang diawali dengan pagar itu adalah catatan ya yang dimulai dengan dolar itu adalah keywords oke nah jadi ini ada keywords comment atau catatan kita ini lebih khusus lagi comment disebutnya comment kemudian ada lagi keywords analyze ini untuk menganalisis kemudian keywords data 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 oke kemudian keywords variable keywords model kemudian varian structure atau var underscore str varian structure kemudian keywords prior 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 oke kemudian keywords jenis analisisnya apakah DMU AI yaitu DMU untuk analysis varian komponen menggunakan average information maximum likelihood ya likelihood average information AI atau keywordnya adalah analisisnya adalah DMU 4 misalnya ada beberapa di sana di manual dituliskan dengan jelas analisis apa yang akan dilakukan yaitu apakah DMU AI atau DMU 4 atau DMU 5 yang lainnya juga ada nah tetapi perlu saya tulis ya oke saya tulis disini jadi jenis analisinya adalah DMU AI atau DMU misalnya 4 ya biar simpel saja nah ini untuk variance component analysis yang ini adalah untuk menaksir BLUE Best Linear Unbiased Estimates dan BLUP Best Unbiased Best Linear Unbiased Prediction nah di dalam penaksiran BLUE dan BLUP ini diperlukan variance component nah kita bisa men-supply angkanya tidak menaksir ya misalkan menggunakan pustaka kita punya angka variance component structure misalnya oh sorry disini misalnya p variance component seperti ini ya jadi kita bisa memberikan atau kita mengestimasi menggunakan DMU AI atau DMU AI nah untuk kedua ini saya patasi persempit saja ya kita harus menjalankan nanti pada saat running kita harus menjalankan DMU 1 DMU 1 itu harus dijalankan ya sebelum menganalisis DMU AI atau DMU 4 jadi ini DMU 1 ini dia diperlukan untuk menerjemahkan driver file yang kita buat ya jadi ini itu membaca driver file kemudian dia mengkonversi menjadi comment yang akan diterjemahkan oleh DMU jadi dia ada tahapannya yaitu menggunakan DMUI oke langsung saja ya kita lihat driver file contoh kita nah sebelumnya oke jadi saya harus tulis di sini ya kita akan apa yang diperlukan ya untuk menganalisis menjalankan DMUI itu satu tadi driver file oke yang diperlukan yang diperlukan adalah driver file oke yang kedua adalah input file input karena lebih dari satu ya input file input files maaf input files input karena lebih dari satu nah ini adalah isinya input file itu atau komponennya adalah file data kalau dalam konteks pemulihaan kita menyebutnya data fenotipik ya data fenotipa oke fenotipa kemudian satu lagi adalah file pedigree ini ini nanti untuk membentuk atau menentukan varian structure bagaimana varian structure nya pada video yang lainnya saya sudah menjelaskan tentang apa itu A matrix nah ini disini file pedigree oke sebentar file eh sebentar ini bagaimana sebentar oke jadi A matrix sebentar oh sebentar belum bisa oh saya harus ganti draw oke A matrix oke nah jadi dua dua file yang kita perlukan selain driver file ya nah oke saya jelaskan sedikit bagaimana menyusun file data data file nah mungkin yang belum terbiasa menggunakan sistem ini file itu akan data itu akan disusun memujur ke kanan baris tapi untuk analisis ini dan banyak program yang lainnya itu memerlukan data disusun berdasarkan column wise jadi memanjang ke bawah jadi misalnya disini ada identitas ternak kemudian disini ada sex ya disini ada season atau musim kemudian misalnya seperti itu kemudian disini sifat yang kita ukur apa winning weight misalnya winning weight misalnya nah ini animal 1 sexnya 1 jantan musimnya mungkin penghujan rain season misalnya 1 ya di kode boleh juga menggunakan tidak angka ya kemudian disini misalnya winning weight itu angka sembarang misalnya 25,5 nah individu 2 nanti jenis kelaminnya individu 2 apa dia misalnya dia bertina seasonnya misalnya maksudnya ini season misalnya season lahir atau season diukur ya season of birth misalnya lahir nah ini misalnya musim hujan nah disini misalnya 30,2 dan seterusnya ke bawah ya jadi ini nah bagaimana pedigree pedigree file pedigree itu disusun juga sama isinya adalah ternak identitas ternak kemudian sire atau nama bapak dan nama ibu ada lagi komponen 1 yaitu disini kalau ada adalah urutan generasi atau tahun lahir misalnya ini adalah menunjukkan konologis ternak itu berada dalam populasi atau urutan generasinya misalnya year of birth misalnya boleh atau generasi nah jadi misalnya ini individu 1 ketuanya tidak diketahui misalnya ini tidak pakai ya oke dengan 2 sama juga misalnya 3 anaknya 1 dan 2 dan seterusnya ya ini nah kemudian langsung setelah kita punya 2 file ini data file dan pedigree file kita menyusun driver file ini oke jadi ini adalah contoh dari data saya contoh data saya ini ada ternak identitasnya 45678 kolom keduanya adalah jenis kelamin ternaknya 1 itu jantan 2 itu betina ini jantan betina betina jantan berjantan kemudian ini adalah winning weight ini saya ambil dari bukunya merode linear model for linear model for for blurb estimation ya ini di example 3.1 nah kemudian satu lagi ini file data atau file data fenotipik atau fenotipa yang satu lagi adalah file pedigree jadi 45678 ini bagaimana struktur pedigree nya sebetulnya bisa ditulis disini sekalian kolom berikutnya adalah kolom tetua jantan dan sebelahnya lagi adalah tetua betina tetapi saya menyiapnya menjadi dua boleh jadi boleh seperti itu saya memiliki seperti ini ini adalah susunan pedigree nya oke nah sudah punya dua kemudian bagaimana menyusun driver file nya oke tadi yang tanda pound itu adalah informasi saja yang dollar adalah keywords oke nah saya membuat komen seperti ini ini catatan nanti dia akan tertulis pada saat kita running hasilnya akan terpasang terserah ini bisa sampai 10 baris ya diawali dengan tanda ini komen kemudian text yang nanti akan ditulis dalam output analisis kita oke kemudian berikutnya adalah analysis ya ini keyword nya nah disini adalah disini di dalam manual nah ini manual nya ditulis dengan jelas sebetulnya ini ya masing-masing ke analisis misalnya ya jadi nanti cari saja analyze ini ya oh analyze ini ya nah oke jadi nanti ada ini berarti dollar berarti dia keywords yang nanti akan diterjemahkan oleh program oke jadi agak cepat disini ini ini 1 atau 11 ya pilihannya 1 itu untuk VCE variance component estimation atau variance component analysis 11 itu seperti tadi saya sampaikan untuk blub dan blub dan blue estimation menggunakan DMU4 oke nah nanti analisisnya kalau yang 1 adalah DMUI AI seperti yang saya sampaikan jadi ini 11 atau 1 nah untuk contoh yang sekarang berarti adalah 1 jadi ini saya saya tanda kasih pagar saja ini tidak dibaca berarti nanti walaupun ada di file driver nah sekarang saya analisisnya adalah 1 yaitu berarti DMUI ya variance component kemudian berikutnya adalah ini metodnya metodnya ada 1 sampai 6 metodnya ada 1 sampai 6 nah kalau untuk 1 sebentar ini untuk metod 1 kemudian disini adalah sebentar task method tasknya variance component ini ya Rammel estimation methodnya adalah di user guide di sana misalnya 2 ya kemudian scaling tidak ada scaling baca lagi di panduan agak cepat karena waktunya terbatas kemudian outputnya bagaimana outputnya 0 misalnya jadi ini sudah cukup ini analisis variance component menggunakan method 2 nah dibaca lagi 2 itu apa kemudian tidak ada scaling kemudian outputnya standar nah oke kemudian data data section ini nah ini asci banyakkan kita menggunakan asci kalau kita menggunakan apa text editor kemudian kita dalam kurung ini jumlah variable integer kemudian jumlah variable realnya berapa kemudian missing value-nya kita definisikan jadi jumlah integernya ada 2 di data saya ini nanti ada 2 sebentar dimana oke ada 2 kemudian ada realnya ada 1 ya ada 1 jadi ingat-ingat saya punya 2 variable integer 2 variable random 1 kemudian missing value-nya saya definisikan nilai yang lebih kecil dari minus 99 adalah nilai missing value jadi angka minus yang sangat besar kemudian file name nah file name ini starting dengan tanda ini nanti kita lihat apakah formatnya ini sama dengan windows atau dengan linux kalau dengan linux menggunakan seperti ini nanti kita coba saya agak lupa kalau di windows saya biasa menjalankan di linux oke nanti kita lihat kembali disini oke data sudah kemudian variable nah tadi ini dollar variable ini keyword saya memiliki data disini ada 4 kolom eh 3 kolom ini adalah ternak ini adalah sex ini adalah traits winning weight maka saya disini menulisnya animal sex ini adalah integer nya ya kemudian yang real nya real itu bayang yang mudahkan adalah sifat ini biasanya real karena ada decimal disini ya kalau ini integer oke memudahkan jadi realnya adalah winning weight saya singkat dengan wwg boleh ditulis panjang boleh jadi saya punya data file itu ada animal ada kolom animal kolom sex dan kolom winning weight gitu ya ya ini dua-duanya integer satu real integer ini nanti untuk masukkan class ya class nanti baca lagi tentang model classification model oke kemudian model keywords model nah ini urut-urutannya ada masing-masing baris nih ada 2 3 4 5 6 nah kita baca disini kita cari di keywords disini oke model nah kita model ke directive file nah ini model directive isinya beberapa baris ya ini barisnya 1 2 3 4 5 6 oke nah oke mulai dari sini ini tradesnya berapa trades berapa sifat yang kita analisis pada contoh ini 1 yaitu winning weight absorb ini masih jalan pembangunan kalau tidak menggunakan absorb kita tulis 0 jadi saya menulisnya oke saya tulis gini saja nah ini ya sifatnya hanya 1 yang dianalisis kemudian tidak ada absorpsi nah kemudian yang berikutnya adalah model nah model ini 1 baris untuk setiap model kalau saya untuk setiap sifat maaf saya hanya punya 1 maka baris model ini hanya 1 oke nah 1 itu isinya apa saja disini dijelaskan first number indicates the real input real input itu angka atau variable yang akan kita analisis jadi ini yaitu menganalisis tadi yang real 1 real 1 itu berarti ini karena realnya hanya 1 ini yang lain adalah integer oke jadi saya punya menganalisis sifat tadi 1 sifat saja yaitu sifat apa winning weight yaitu real 1 posisinya kemudian tadi oke first second adalah tentang weight variable apakah ada pembobotan kalau tidak maka tulis zero nah saya tidak melakukan pembobotan maka zero oke nah yang ketiga yang ketiga adalah berapa variable yang kita miliki dalam model itu yaitu fix plus random nah di dalam model saya ini saya hanya menggunakan apa namanya random animals animals bagi random dan sex bagi fix bagi ada dua nah ada dua variable nah kemudian berikutnya itu adalah menunjukkan posisi di dalam kolom-kolom file data itu mulai dari yang fix dulu nah fix dulu ini berarti kita punya model fix nya adalah sex nah sex itu di lokasi berapa kolomnya nah ini satu ini dua ini kan tadi nah di kolom dua ini sex ini maka berarti saya menulisnya dua disini ini berarti lokasi untuk kolom sex nah kemudian lokasi untuk kolom random karena ini ada dua variable tadi fix dan random dua faktor nah yang berikutnya adalah satu ini diperoleh dari sini nah kolom satu oke nah berikutnya sudah lewat yang berikutnya adalah untuk random kita menimijikan atau menjelaskan tentang random variable yang random class yang kita masukkan one line per trade kalau sifatnya satu berarti hanya satu line satu baris first number is the numbering of random effects oke jadi hanya satu random kan tadi yaitu ternak nah posisinya dimana dia posisinya lokasi di dalam file itu kolomnya adalah satu oke sudah kemudian ini sudah random sudah kemudian regress tidak ada regression tidak ada covariable maka 0 ini di sini nah demikian juga di sini covariance apakah ada covariance antar sifat misalnya di sini tidak ada maka saya spesifikkan 0 yang dua ini oke agak cepat kemudian yang berikutnya adalah yang berikutnya adalah covariance covariance structure ya bentuk covariance covariance kita inputnya dari mana yaitu ada satu covariance covariance yaitu di sini dibaca di panduan user guide agak cepat saja variance structure keyword lain nah ini di sini oke variance structure diisi satu kemudian dia ambil dari pedigree data covariance structure nanti akan dibentuk dari pedigree kemudian duanya adalah metode ini sintaksnya di sini ada ya agak lompat-lompat ini nanti kalian bisa baca lagi metodenya seperti apa untuk varian nah ini untuk varian structure ini dia membuat A matrix tadi ya matrix hubungan genetik itu metodenya menggunakan apa di sini ada 1 sampai 6 1 2 3 4 6 nah di sini 1 itu misalnya sire and dam untuk inbred population nah kalau menggunakan 1 berarti adalah populasinya adalah inbred kalau non inbred menggunakan metode 2 nah kalau data itu tadi tidak inbred maka metode 2 kemudian formatnya adalah asci kemudian file name fn file name ini file namenya lokasinya oke kemudian prior atau nilai starting values untuk variance covariance nya kalau tidak dispesifikasi maka program akan mencari sendiri nah ini adalah kalau di dalam model tadi ada 2 random sebetulnya ya walaupun saya menyebutnya 1 karena yang residual itu selalu random ya tadi animal itu random kemudian yang residual itu selalu random jadi model itu udah dalam model itu selalu ada yang random ya kalau modelnya adalah bukan model yang deterministic ada mixed model selalu ada random apakah hanya residual atau ada yang lainnya nah saya disini berarti ada lainnya yaitu ternak individual ternak itu random residual ini nomornya selalu lebih besar dari jumlah random yang pertama kalau ada 1 berarti ini adalah ternak 1 maka yang 2 berarti adalah residual nanti ada yang lagi sampai 1, 2, 3 misalnya ya yang 3 itu residual yang 1 itu ternak yang kedua adalah dam misalnya induk karena dia menggunakan repeated models nanti di video berikutnya atau di diskusi nah kemudian disini sebutkan ini adalah baris kolom varian tadi saya gambar disini kalau ini kan varian structure itu seperti ini ya residual dan ternak jadi ada kovarian ini asumsinya adalah tidak ada kovarian ini 1-1 ini disini 1-1 untuk residual jadi ini 1-1 baris 1 kolom 1 nilainya 200 sekian ya 0 nilai priornya starting value-nya dan yang ini juga nilainya adalah residualnya 400 nah kemudian apakah analisisnya tadi saya sampaikan nah saya menggunakan analisis DMU nah saya disini saya komen saya tandai pagar supaya dijalankan nah oke nah kalau mau yang ini boleh di copy paste ada di panduan biarkan seperti ini ini adalah ada convergence kriteria dan sebagainya bisa diabaikan atau tidak ditulis atau bisa copy dan disini tidak usah memodifikasi angka-angka saya kira tidak ada masalah oke nah kemudian sudah dijalankan bagaimana sudah disimpan bagaimana menjalankan